Kalau kita berbicara nasab para nabi ini, atau para tokoh-tokoh, atau para tokoh yang ada dalam sejarah umat manusia ini, kita tidak bisa melupakan kitab perjanjian, baik perjanjian lama, maupun perjanjian baru. Karena itu yang terlebih dahulu, mencatat perkembangan umat manusia, baru Al-Quran. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aki, aku kabarkan, Injil Keselamatan. Bapak Ibu Nusi Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Afraham Effendi Usman. Bagaimana kabar, Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah, saudara-saudara, kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video, di mana di video ini, Syekh Tanji Gumilang di dalam membahas tokoh-tokoh di dalam Al-Kitab begitu luar biasa. Begitu lancar pembahasan beliau mengenai Al-Kitab. Apa maksud dan tujuan beliau? Dan hal ini Bapak Ibu sangat terjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Saya pernah berada di dalam agama Islam. Sangat lama saya berada di dalam agama Islam. Lebih daripada 30 tahun saya memeluk agama Islam. Tidak pernah saya melihat ustaz dan ustazah saya membaca Al-Kitab. Bahkan kami dilarang untuk membaca Al-Kitab. Dikarenakan Al-Kitab itu sudah diubah-ubah oleh tangan manusia, sudah ditalsukan. Sekalipun tidak ada ustaz dan ustazah kami yang mengatakan ayat mana yang dipalsukan, kapan dipalsukan, siapa yang memalsukan. Yang jelas Al-Kitab tidak boleh lagi dibaca karena sudah dipalsukan oleh tangan jahil manusia. Ini Tuhan ya Bapak Ibu. Di sisi lain kami wajib beriman kepada Al-Kitab. Wajib. Karena itu tertulis di salah satu rukun iman. Salah satunya adalah beriman kepada Kitabullah. Artinya wajib beriman kepada Kitab Allah. Kita ketahui Islam datang, Islam muncul jauh setelah Injil. Baru datangnya Islam. Seandainya Al-Kitab sudah dipalsukan, Al-Kitab tidak boleh lagi dibaca, Al-Kitab tidak boleh lagi diimani. Kenapa di salah satu rukun iman masih mengatakan beriman kepada Kitabullah. Artinya iman kepada Kitab Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita saksikan sama-sama bagaimana penjelasan daripada Bapak Panji Gumilang. Seperti saya katakan tadi, Ustaz dan Ustaz saya waktu saya di pesantren, saya tidak pernah melihat mereka membaca Al-Kitab. Menyebut tokoh-tokoh di dalam Al-Kitab. Itu tidak pernah saya dengar. Dan seperti saya katakan tadi juga Bapak Ibu, Al-Kitab itu dilarang untuk kami baca. Dilarang untuk kami imani, dilarang untuk kami baca. Tetapi Syekh Panji Gumilang Bapak Ibu, lain daripada yang lain. Oleh karena itu, terjadilah kontroversi yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat, khususnya saudara kita umat Islam. Bahkan di demo berjenik-jenik. Bagaimana cuplikan videonya? Mari kita saksikan sama-sama. Saudara-saudara, sekarang Israel merujuk ke negara Israel modern hari ini. Sedangkan Palestina sampai dengan kenaan, itu merupakan tanah yang dijanjikan menurut pandangan orang-orang Israel. Bagi bangsa Israel, Palestina adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Mari kita baca, leluhur bangsa Ibrani dan bahasa Arab. Bangsa Arab. Melalui pohon silsila, nasab mereka. Saudara-saudara, Saudara-saudara, dari kejadian, kejadian lama, pasal 11 ayat 26, seorang besar bernama Tera, keturunan daripada Noh. Melahirkan seorang putra, dan saudara-saudaranya bernama Ibrahim. Kalau kita umat Muslim, memberikan melakob, alaihissalam, atau Ibrahim, Khalilur Rahman, atau Khalilullah. Ibrahim, mempunyai istri. Yang pertama, Suroi atau Sarah, yang selanjutnya adalah Ibu Hajar, yang selanjutnya adalah Ibu Ketura. Mari kita baca, silsila. Kalau tadi, sampai kepada Ibrahim, Eshak, kemudian, yang lain-lainnya, itu dibaca dari perjanjian lama, maupun perjanjian baru. Kita membaca, keturunan daripada Ibrahim, alaihissalam, yang ditulis, oleh Ibn Hisham, di kitab Sirah Nabawi. Ibrahim, alaihissalam, Ibrahim, Khalilur Rahman, menikah kepada Hajar. Hajar, memperanakkan Ismail, alaihissalam, seorang nabi. Dari keturunan ini, sampai kepada Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, memakan 27 generasi. Kita biasa, membaca silsila adalah, dari Nabi Muhammad, baru kepada Ismail, pada Ibrahim, saya merubah, supaya, kita membiasakan, mendahulukan, kakek moyang, baru anak moyang. Ini, dari sisi, turunan Ismail, yang nanti membawa, agama yang dinamakan, Islam. Kemudian, Ibrahim, Ibrahim, menikah kepada, Sarah. Beliau memiliki, satu orang anak, yang namanya, Yulhah, atau Ishaq, dalam bahasa Arab. Dari Ishaq ini, menurunkan, Ya'kob, yang kemudian, berubah nama, diberikan oleh Tuhan, Yahweh, menurut mereka, Yehova, menurut orang Nasrani, Allahu, menurut orang Islam. Berubah nama, menjadi, Yisrael, atau Israel. Israel, punya putra-putra, 12 putra. Sepertinya, mulut kita ini, menyesal. Karena, kita belum mengetahui. Tapi, terkala kita membaca Al-Quran, surat Al-Baqarah, itu berkisah tentang, Bani Israel. Lebih daripada, sepertiga surat yang terpanjang. Nabi Muhammad bercerita, Bani Israel, dan Israel, umatnya, belakangan ini, tidak terlalu memahami, siapa itu Israel, yang oleh Nabinya, telah ditetapkan, dalam Quran. Dan yang paling fasih, membahas kitab-kitab, perjanjian lama, dan perjanjian baru, adalah Nabi Muhammad, dengan Quran-nya. Sekalipun tentunya, tidak sesempurna, yang telah ditulis. Baik itu, yang berada di, Sip Tua Ginta, dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, mengenal silsila ini, maka kita tumbuh, sileasi, sileasa, sileasu, itu namanya toleransi. Tetap, ketika tidak mengenal, maka, seakan-akan, Israel itu gajingan, yang harus dijauhi. Tidak tahu, Israel adalah, putra, daripada, ishak, putra daripada, Ibrahim, yang hari-hari, kita membaca doa selawat. Allahumma salli ala Muhammad, wa'ala ahli Muhammad, kama salli ta'ala Ibrahim, wa'ala ahli Ibrahim. Hari-hari kita membaca itu, tapi hari-hari, tertanam rasa dengki, kepada ahli Ibrahim, yang bernama Israel, dan Bani Israelnya. sehingga, mendengar nama Israel sebagai negara, seakan-akan, dia, negara itu adalah penjajah. Andainya juga iya, bangsa Indonesia, andainya, muslimnya ini memahami dengan detail, apa yang diturunkan oleh Ibrahim, sampai Medan, sampai Medan menyatu menjadi negara Republik Indonesia, itu akan berpikir, mengucapkan, Israel, enggak. Inilah cita-cita, daripada orang Bani Israel, bagaimana mendapatkan tempat, seperti yang dijanjikan oleh kakek moyangnya, baik Ibrahim, Ishak, Yaakob, dan sebagainya. Kalau kita cerita singkatnya daripada itu, zaman modern, maka, terbitlah keinginan, andainya, aku masuk ke Bukit Zion. Bukit Zion itu adalah Bukit Zaitun. Bukit Zion itu adalah bukit di mana, Sulaiman alaihissalam mendirikan Baitullah. Memang kebetulan, kita punya nama Zaitun. Tapi juga tidak kebetulan, karena Al-Quran juga menyebut Zaitun. Maka terkala kita menyebut Zaitun, di sana juga ada Bukit Zion, atau Bukit Zaitun, dijembahkan oleh Bani Israel. Aku ingin pulang ke kampung halamanku. Ribuan tahun menunggu, merindukan Zaitun itu, atau Zion itu, adalah Yahudi Safardim, atau Yahudi, yang dibesarkan di Andalusia. Di sana ada Musa bin Maimun, yang hari-hari, berbahasa Arab. Sekalipun dia fahsih berbahasa Ibrani, tulisannya semua berbahasa Arab. Yang sampai ke Indonesia juga berbahasa Arab. Maka orang Indonesia, secara tidak sadar, menamakan diri Maimun. Padahal itu, seorang Yahudi besar. Musa bin Maimun. Bersama Saladin. Namun juga belum berhasil. Maka di abad modern, ujung daripada abad 19, dan sering kita sampaikan, Theodor Hazel, menjadi orang terdepan. membuat gerakan Zionism, yang tujuannya kembali, kepada negaranya, untuk menghimpun, bangsa Yahudi, yang eksodus kemana-mana, dan tersiksa di mana-mana. Ketika itu, sudah terjadi, penyiksaan Yahudi, di, kerajaan, atau kekaisaran Rusia, Sar Rusia. Maka berbondong-bondong, tampil ke, Yerusalem. Saudara, ini pesan, daripada, Idul Fitri kali ini. Mudah-mudahan, kita menyadari, jangan tanamkan, mata kebencian. Tanamkan, mata toleransi. Sehingga kita bisa, membangun dunia, dunia yang, baru, bahagia. Mari kita, sujai, dengan berdoa. Kita mengupas, orang Yahudi. Sekarang kita berdoa, dengan bahasa Arab. Kita gabungkan, orang Yahudi, dan bahasa Arab. Mari kita wali. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haleluya. Bagaimana menurut pandangan, Bapak Ibu semua, setelah melihat cuplikan video, yang baru saja, saya putarkan, dan kita saksikan sama-sama. Syekh Panju Kemilan, dan begitu lancar, dalam membahas Alkitab. Begitu lancar, dalam menyebutkan, tokoh-tokoh, yang tertulis, di dalam Alkitab. Oleh sebagian, saudara kita, dari sumerang, hal tersebut, itu sangat fatal, Bapak Ibu ya. Sangat fatal. Mungkin ya, kemungkinan. Gara-gara itu juga, Syekh Panjiku Milang, di demo, berjilid-jilid. Nah, saudaraku, di akhir video, saya, selalu mengajak kita semuanya, supaya kita selalu beri teguh, di atas fondasi iman yang benar. Berpeganglah pada firman Tuhan, tak hati apa kata firman Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan lakukan apa kata firman Tuhan. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim, Salam Aki, Aku kebarkan Injil Keselamatan, Bapak Yahweh, Bismillahirrahmanirrahim, Yesus, Habasyah, Warwah Kudus, memberkati kita semua. Haleluya, Amin, Salam, Murtadim. Saya mengucapkan terima kasih, keberapa Bapak Ibu, yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support, saudara. Terus, lukulam doa, dan membawa pelayanan Habaget, dalam doa syafaat, saudara. Terima kasih.